Intro Konsekuensi dari serangan balasan yang dilayangkan militer Ukraina Alih-alih berhasil menjalankan misi Sejumlah tentara Ukraina justru tewas mengenaskan di wilayah Zaporizie Rekamannya rame beredar di media sosial telegram pada Senin 31 Juli 2023 Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak pernah memberikan kesempatan kepada tentara Ukraina Untuk bisa menjalankan misinya dengan baik Niat membalaskan dendamnya kepada tentara Rusia Sekelompok tentara Ukraina alami kegagalan dalam eksekusi rencananya Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman Sejumlah tentara Ukraina tewas mengenaskan Teng T-72M1 dan deformasi Ukraina juga alami kehancuran total Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 457 pesawat Ukraina Termasuk 245 helikopter dan 5358 kendaraan udara tak berawak Serta sistem rudal anti pesawat Ukraina telah dihancurkan Sementara dari Kubu Kiv, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 480 tentara Rusia di eliminir dalam sehari terakhir Sehingga total 245.700 prajurit federasi Rusia meninggal sejak awal konflik Hingga hari ke-523 Hingga hari ke-523 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.